Intro Selain sebagai dokter, Ibn Sina juga dikenal sebagai psikolog yang sangkup mengobati orang yang sakit jiwanya. Suatu hari ada seorang lelaki yang terkena melankolia, sebuah penyakit jiwa yang timbul akibat penyakit emperdu yang cukup menyerdihkan. Lelaki ini merasa dirinya adalah seekor sapi. Ia tidak mau makan dan minum bersama manusia, bahkan tidurnya pun di kandang sapi, sehingga badannya kurus kering dan kotor. Keluarganya sudah membawanya kemana-mana untuk diobati, namun belum juga berhasil. Akhirnya, keluarganya mendengar kealian Ibn Sina, kemudian keluarganya membawa laki-laki tersebut ke tempat Ibn Sina. Setelah mengamati keadaan laki-laki malang tersebut, Ibn Sina bertanya, Ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa, jawab laki-laki tersebut. Aku hanya merasa telah menjadi seekor sapi. Aku melenguh, makan dan minum serta bertingkah layaknya sapi. Kalau begitu, kamu memang seekor sapi, aku akan menyembelihmu, kata Ibn Sina. Silahkan saja, kata lelaki tersebut. Ibn Sina lalu menyuruh beberapa orang mengikat hukunya dan menyiapkan golok yang tajam. Sambil memegang golok, Ibn Sina mendekat dan membongkuk. Tetapi ketika golok sudah menempel di leher orang tersebut, tiba-tiba Ibn Sina berhenti. Wah, sayang sekali sapinya masih kurus. Ia belum pantas untuk disembelih, kata Ibn Sina. Tidak, aku sudah pantas untuk disembelih. Sembelih saja aku, kata lelaki yang sakit jiwa tersebut. Jangan, aku tidak mau menyembelih sapi yang masih kurus. Rugi tak ada dagingnya, kata Ibn Sina. Jadi, apa yang harus aku lakukan supaya gemuk dan pantas untuk disembelih, tanyalah lelaki tersebut. Kamu harus makan dan minum layaknya manusia, jawab Ibn Sina. Tetapi janji setelah aku gemuk, kamu akan menyembelihku, kata lelaki tersebut. Baiklah, aku janji, kata Ibn Sina. Setelah itu, lelaki tersebut mau makan dan minum layaknya manusia. Kesehatannya pun berangsur-angsur pulih karena mendapat asupan makanan. Badannya sudah gemuk kembali dan tentu saja akarnya berfungsi normal kembali. Sehingga ia benar-benar sudah sembuh. Beberapa hari berikutnya, Ibn Sina mengunjungi lelaki tersebut. Melihatnya dalam keadaan sehat dan gemuk, Ibn Sina berkata, Wah, rupanya sahabatnya sudah gemuk. Lelaki itu pun kemudian menjawab, Ia bahkan sudah pintar. Jawabnya dengan tertawa. Korang kelelaki itu pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Ibn Sina yang telah menyembuhkan saudaranya. Itulah Ibn Sina. Ia bukan hanya pandai tetapi juga cerdik. Terima kasih telah menonton!